Hai semua, selamat datang kembali di channel Youtube saya, Suci Lestari Iwana. Hari ini ada berita yang menarik mengenai masuknya Air Asia Ride ke Indonesia. Buat teman-teman yang baru mengikuti tentang gig ekonomi, Air Asia ini menjadi berita yang cukup menarik dan populer belakangan ini karena mereka mengeluarkan layanan baru ride hailing yang dimulai di Malaysia. Yang bedanya kalau kita bandingkan dengan ride hailing yang sudah ada di Indonesia, misalnya seperti Gojek atau Grab, Air Asia merekrut, mengakui pengampuninya sebagai employee atau tenaga kerja atau karyawan di perusahaannya. Nah, ini menjadi berita yang cukup menarik karena Air Asia memberikan model bisnis yang berbeda dibandingkan dengan Gojek dan Grab, di mana Air Asia katanya kalau menurut berita, menawarkan upah tetap, gaji tetap kepada karyawannya dengan pendapatan dasar kalau nggak salah sekitar 10 juta. Dan itu di luar tunjangan-tunjangan lain yang katanya ada tunjangan keluarga, ada bonus dan lain-lainnya. Tapi yang ingin saya bahas di sini sebenarnya model bisnis yang diajukan atau diberikan oleh Air Asia ini tidak hanya terjadi di Malaysia, tapi menurut berita akan masuk ke Indonesia sekitar bulan November. Nah, menarik nih kalau kita mencoba menganalisis apa sih yang akan terjadi dalam ekosistem ride hailing di Indonesia ketika Air Asia masuk ke Indonesia. Tentu yang bisa, kalau dilihat ya, respons yang sudah ada di media-media, misalnya tentu banyak komunitas pengemudi ride hailing atau komunitas driver taksi online menyambut baik masuknya Air Asia ini karena di Indonesia seperti kita ketahui, masih banyak concern tentang kesejahteraan dan kerja layak dari pengemudi driver taksi online. Nah, di sini saya tidak ingin membahas atau menjadi cenayang untuk melihat nanti mana yang akan menang kompetisinya gitu, apakah Air Asia ataupun Gojek ataupun Grab ataupun yang lain-lain. Tapi menurut saya model bisnis yang dikembangkan oleh Air Asia ini memberikan aneka baru gitu ya, memberikan varian baru dalam pengelolaan taksi online dan menurut saya justru ini mendorong pernilinya semakin serius memikirkan tata kelola taksi online ke depannya seperti apa. Dan tentu sudah banyak sekali kajian-kajian dan diskusi-diskusi mengenai bentuk tata kelola taksi online atau bentuk tata kelola gig ekonomi secara general. Nah, di sini saya ingin membagikan salah satu policy brief yang menurut saya menarik karena policy brief ini memberikan lima opsi tata kelola gig ekonomi. Dan tentu opsi ini saya rasa bisa kita pertimbangkan untuk bisa diadopsi di case di Indonesia. Kira-kira gitu ya. Sebentar, saya bagikan dulu. Ini dia. Seperti biasa nanti link untuk policy brief ini akan saya berikan di bawah. Tapi ini adalah policy brief yang ditulis oleh Profesor Kun Franken. Profesor tempat saya studi di Utrecht University. Beliau sudah sangat lama berkecimpung di kajian mengenai sharing ekonomi, gig ekonomi, dan juga platform ekonomi. Dan Profesor Kun Franken ini mencoba membuat lima opsi kebijakan gitu ya. Lima opsi tata kelola mengenai gig ekonomi. Walaupun di sini konteksnya Eropa, tapi saya rasa ada beberapa hal yang masih relate dan sesuai dengan konteks di Indonesia, tapi tentu ada beberapa hal yang perlu diadopsi. Nah, langsung saja. Apa sih lima opsi tata kelola yang ditawarkan oleh Profesor Kun Franken di policy brief ini. Yang pertama opsinya seperti yang sudah terjadi sekarang di status quo adalah bagaimana perusahaan aplikasi bertindak hanya sebagai intermediari, hanya sebagai perusahaan aplikasi. Dan pekerja platformnya begitu hanya bertindak sebagai independent contractor atau pekerja lepas. Nah, ini opsi ini sebenarnya yang sudah banyak terjadi saat ini dan tentu saja ini masih jauh dari ideal, kalau kita lihat masih banyak kontroversi, masih banyak resistensi, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, di Inggris, di Amerika, negara-negara Eropa. Tentu kenapa? Karena opsi satu ini kalau dilihat gitu ya, masih condong, masih favorable pada kepentingan perusahaan aplikasi dan juga kepentingan konsumen. Dimana dalam opsi ini, kepentingan dari pekerja gig itu sendiri belum terlindungi, belum terwakili kalau hanya sebagai independent contractor. Tapi bukan berarti semua pekerja gig itu tidak terlindungi. Kalau dalam opsi satu ini, pekerja gig yang masih bisa menikmati opsi satu ini adalah pekerja gig yang melihat pekerjaan mereka sebagai gig worker ini hanya sebagai pendapatan tambahan, bukan sumber pendapatan utama. Nah, tentu opsi satu ini masih berjalan, kalau boleh dibilang misalnya di Indonesia, kenapa masih berjalan? Karena kita tidak bisa memungkiri, ada sebagian kelompok dari pekerja gig, misalnya contoh, pengemudi taksi online yang memang hanya melakukan pekerjaan mereka dalam platform ini atau dalam aplikasi ini sebagai pekerjaan tambahan, bukan pekerjaan utama. Lalu bagaimana dengan mereka yang bergantung? Bagaimana dengan mereka yang melihat pekerjaan dalam aplikasi ini sebagai pekerjaan utama? Lalu ada opsi yang kedua. Nah, ini yang sebenarnya sedang ditawarkan oleh AirAsia Right, di mana perusahaan bertindak sebagai employers dan pekerjanya bertindak sebagai karyawan atau employee. Nah, tentu kalau dilihat, opsi ini adalah opsi yang favorable atau sangat menguntungkan bagi pekerja platform itu sendiri. Kenapa? Karena dengan mekanisme ini, pekerja platform bisa mendapatkan lebih banyak perlindungan, baik ketika mereka melakukan pekerjaan, ataupun juga perlindungan dari sisi kesejahteraan dan pendapatan mereka. Tapi tentu kalau dilihat, dari sisi perusahaan aplikasinya, opsi ini mendesak, itu yang mewajibkan perusahaan aplikasi untuk meremodel, untuk mengganti model bisnisnya atau mendesain kembali platformnya dan tentu itu akan memakan banyak sekali biaya. Nah, di sisi lain, kalau dilihat pertimbangannya, dari sisi konsumen, opsi ini bisa jadi akan membatasi jumlah suplai atau jumlah penawaran jasa taksi online itu sendiri dan kalau kita tahu, kalau jumlah suplainya itu terbatas, maka besar kemungkinan harga layanan semakin meningkat dan itu akan, kalau boleh dibilang, akan merugikan dari sisi konsumen. Nah, itu varian yang kedua dan sebenarnya opsi satu dan opsi dua ini sudah menjadi perdebatan yang cukup sering, cukup dominan di berbagai negara begitu dan tidak hanya dari sisi pengaturan tapi juga banyak perusahaan-perusahaan yang membuat model bisnis di antara opsi satu dan opsi dua ini. Nah, lalu di policy brief yang ditulis oleh Prof. Kunfengkan, dia menawarkan tiga opsi lain yang berusaha memberi keseimbangan atau setidaknya memikirkan kepentingan berbagai pihak dalam tata kolologik ekonomi. Misalnya, yang ketiga opsinya di mana membuat kategori baru untuk gig worker. Jadi, bukan karyawan, bukan pekerja lepas tapi ya kategori baru atau the third category di situ. Di mana di sini bayangannya adalah kategori ini bisa menyeimbangkan antara proteksi sosial terhadap pekerja gig dan juga fleksibilitas kerja yang dialami oleh pekerja gig. Nah, opsi ketiga ini tentu memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan begitu. Kalau dilihat salah satu risiko atau kelemahan yang perlu diperhatikan adalah kategori ketiga ini bisa mendipsrupsi kategori ketenaga kerjaan secara general. Bisa jadi, kategori ketiga ini bukannya berhasil memproteksi pekerja gig tapi justru menambah menambah kerentanan pekerja yang sudah berstatus sebagai full employee atau karyawan penuh waktu. Jadi, ini justru kalau boleh dibilang menjadi semi-formalisasi tenaga kerja. Lalu, berikutnya kelemahan atau risiko yang kedua dari opsi ini adalah kalau dilihat kompleksitas peraturannya atau regulatory kompleksinya akan semakin besar, akan semakin kompleks sehingga untuk merumuskan kategori baru ini akan memakan biaya dan waktu yang cukup lama padahal di satu sisi teknologi aplikasi digital itu juga semakin berkembang. Bisa jadi yang menjadi argumen dari Prof. Konfrenken adalah bisa jadi semakin ketika nanti peraturan mengenai third kategori ini sudah selesai, teknologinya sudah ganti lagi. Sehingga peraturan yang baru selesai menjadi kadar luarsa atau updated. Ini menjadi salah satu risiko juga dari opsi ketiga yang diberikan oleh Prof. Konfrenken. Lalu kita lihat opsi yang keempat itu adalah berusaha ini memberikan arena memberikan kesempatan untuk kolektif negotiation untuk melakukan negosiasi secara kolektif. Karena memang saat ini belum ada skema formal yang memungkinkan antara perusahaan aplikasi bernegosiasi langsung dengan asosiasi atau dengan perkumpulan pekerja gig itu sendiri. Nah, di sini opsi keempat ini berusaha menawarkan ide kenapa tidak membuat peraturan yang memungkinkan negosiasi ini terjadi. Mungkin peraturan dari sisi persaingan usaha di mana dalam peraturan itu mengharuskan atau misalnya mewajibkan perusahaan aplikasi untuk melakukan negosiasi dengan negosiasi secara kolektif dengan representasi atau perkumpulan dari pekerja gig. Nah, yang kedua peraturannya yang dibayangkan adalah membolehkan, mengizinkan, merekognisi, mengakui secara formal union, mengakui secara formal asosiasi, perkumpulan, ataupun organisasi pekerja gig untuk mewakili kepentingan atau aspirasi pekerja gigi. Lalu, di opsi yang terakhir yang ditawarkan adalah opsi yang secara praktis, kenapa tidak didefinisikan saja pekerja gigi itu dari hourly rate-nya atau upah per jam-nya. Dimana di sini Prof. Kuk Rekan menawarkan definisi yang bisa dikategorikan sebagai pekerja gigi adalah mereka yang pendapatan per jam-nya itu jumlahnya sekitar 150% lebih banyak dari UMR di daerah itu atau di negara itu dan waktu kerjanya kalau dihitung-hitung itu kurang dari satu bulan. Kalau misalnya pekerjanya pendapatannya kurang dari 150% dari UMR dan jumlah kerjanya itu hampir satu bulan kalau dihitung-hitung sama dengan pekerja penuh waktu maka dia harusnya dikategorikan sebagai employee atau karyawan. tentu di sini apa namanya opsi ini berusaha untuk mengklasifikasi karena pekerja gig itu tentu tidak bisa dipandang hanya dari satu definisi atau satu tipe ada berbagai macam pekerja gig memang ada pendapatan pekerja gig yang bisa sangat banyak sangat besar bisa sampai puluhan juta per bulan tapi kita tidak bisa juga memungkiri ada pekerja gig yang pendapatannya justru di bawah UMR. Nah di sini yang ingin disampaikan oleh Profesor Bud Franken adalah dibuat klasifikasi saja bagi yang karena bayangannya atau menurut saya di sini semangatnya adalah mendorong perlindungan sosial bagi tenaga kerja jadi bayangannya bagi mereka yang sudah bekerja jauh jauh lebih lama dibandingkan pekerja penuh waktu dan pendapatannya jauh lebih kecil dari pekerja penuh waktu seharusnya mereka sudah dikategorikan sebagai employee dibandingkan dengan pekerja lepas jadi bayangannya yang mereka sebagai pekerja lepas itu adalah mereka yang pendapatannya sudah jauh di atas UMR kira begitu itu adalah lima opsi yang ditawarkan oleh Profesor Kun Franken dalam Geek Ekonomi dan menurut saya dari apa namanya dari kelima opsi ini ada beberapa highlights begitu ya ada beberapa hasil renungan refleksi yang bisa saya bayangkan yang pertama itu misalnya yang juga ditulis oleh Profesor Kun Franken di sini yang pertama itu adalah semakin kompleks sebuah peraturan maka itu akan semakin meningkatkan biaya operasional dari aplikasi yang artinya semakin tinggi biaya untuk memasuki pasar atau entry point akan semakin mengurangi kesempatan bagi pemain baru untuk masuk ke ekosistem tersebut nah artinya kalau pemain barunya semakin susah masuk nanti akan vibe kompetisinya lalu inovasi model bisnisnya semakin tidak begitu dinamis padahal yang kita inginkan adalah semakin banyak inovasi inovasi yang membuat model-model baru yang bisa menyeimbangkan kepentingan dari semua stakeholders misalnya salah satu contohnya ada model bisnis platform kooperatif yang mungkin minggu depan akan saya diskusikan dimana platform kooperatif ini berusaha untuk membuat model bisnis yang lebih participatory yang lebih egaliter dibandingkan dengan model capital base platform yang bagaimana platform digital mengandalkan suntikan modal untuk melakukan operasi bisnisnya lalu berikutnya hal yang belum dipertimbangkan secara mendalam padahal itu juga sebenarnya memiliki memiliki dampak yang signifikan adalah ada ini ya mengenai pembahasan tentang pengaturan data digital pekerja karena sebenarnya yang tipe pekerjaan dari geek worker ini sebenarnya bukan tipe pekerjaan yang baru pengamuti taksi ataupun pekerjaan pekerjaan itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum ada aplikasi digital tapi yang membedakan adalah di dunia aplikasi digital saat ini ada banyak sekali data-data digital pekerja yang terkumpul di satu aplikasi nah idenya sebenarnya yang sedang berkembang saat ini adalah mengenai data potability atau bagaimana data digital pekerja itu bisa ditransfer dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang tentu saja transfer data digital untuk pekerja ini bisa membantu atau bisa juga digunakan untuk kepentingan perlindungan pekerjaan bagi si pekerja atau juga kepentingan mobilitas pekerja geek worker di ekosistem aplikasi digital ini nah lalu hal berikutnya yang juga saya pertimbangkan adalah mengenai koeksistensi dengan ada berita mengenai air Asia yang masuk Indonesia saya rasa bisa jadi sebenarnya peraturan yang ideal itu atau tata kelola gig ekonomi yang ideal itu bukan memilih satu dari lima opsi mana yang paling ideal tapi justru sebenarnya tata kelola yang ideal itu adalah koeksistensi dari berbagai macam model bisnis yang ada dari gig ekonomi bisa jadi sebenarnya kalau misalnya dengan adanya Air Asia Rights itu bisa mendorong pemain-pemain lain untuk mengadopsi beberapa skema perlindungan pekerja yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan aplikasi tapi bisa jadi juga tidak semua pekerja gig harus pindah ke Air Asia karena kembali lagi kalau misalnya kita lihat status employee itu mewajibkan pekerja untuk menjadi pekerja yang penuh waktu padahal kalau dilihat ada banyak juga pekerja gig worker itu yang memilih menjadi pekerja gig worker karena mereka memiliki kebebasan untuk memilih kapan mau bekerja dan tidak ada semacam fleksibilitas dalam bekerja itu tentu menjadi semacam plus minus dan saya rasa bagi mereka yang tidak mau kerja penuh waktu mereka akan tetap pada aplikasi-aplikasi yang masih memungkinkan mereka untuk bekerja paruh waktu atau bekerja secara fleksibel tapi mungkin ada satu hal yang sebenarnya dalam konteks Indonesia belum dibahas baik itu dalam kajian-kajian mengenai gig ekonomi secara general ataupun dalam praktek-praktek modal bisnis di Indonesia itu adalah bagaimana aplikasi digital ini bisa semakin meningkatkan kesejahteraan semakin menginklusi para pekerja informal yang sebenarnya menjadi PR besar menjadi populasi terbesar dalam perekonomian di Indonesia saya belum melihat tapi ada perusahaan atau ada modal bisnis yang betul-betul fokus berusaha meningkatkan tarak hidup bagi pekerja informal ataupun juga berusaha menginklusi memasukkan pekerja informal ini ke dalam modal bisnis ataupun modal decision making mereka tapi mari kita lihat perkembangannya semoga diskusi ini bisa sedikit bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati